hei kembali lagi dengan saya vega tarik edisi kali ini saya pengen review tank grooming saya apa isinya apa yang saya pakai nanti kita bongkar total ikuti terus ya jangan lupa like share dan jadi saya mau pakai tank atau akwarium size panjang 150 terus lebarnya 50 tinggi 50 Nah kalau untuk raknya sesuai ukuran akwarium lanjut ke filtrasi saya pakai talang buatan sendiri ini panjangnya menyesuaikan panjang akwarium berarti 150 cm double yang atas ini saya pakai panjang 80 cm khusus untuk mekaniknya media filter Nah dalamnya ini apa ini saya pakai kurang lebih ini kristal bio kristal bio 80% isi dari talang yang ini kristal bio terus 20% nya kerang jahe nah ini ada sekatnya terakhir jadi sekatnya cuma satu ini semua klon sekatnya cuma satu untuk chamber akhir yang ada di output saya taruh lampu UV habis itu kita lihat untuk dipompaknya untuk dipompaknya nah pompanya itu saya pakai Sakai Pro dengan kapasitas 3000 lph terus input input saya pakai tipe 1in terus di outputnya saya pakai tipe 1,5 1,5in nah mesti ada yang nanya nih kenapa outputnya dibikin tenggelam ya kan ayo apa ayo hahaha jadi jadi ini sebenarnya settingan yang saya pelajari untuk pemeliharaan kopi dalam artian mengguming kopi agar menjaga saya sirip-siripannya tetap rapi tanpa ada cacat jadi arus saya bikin arus bawah jadi tidak ada arus atas nah dengan cara pipa saya panjangkan ke bawah itu membuat tidak ada tekanan dari atas untuk ada benturan ke badan si kopinya gitu terus juga gelembung udara yang mengikuti air yang dari outputnya lumayan bagus jadi seperti membantu airatornya gitu terus disini saya kasih biofoam kalau nggak salah sih ukurannya L dah kalau ini agak gede terus ada apa namanya heaternya nah heater ini saya pakai 24 jam karena melihat cuaca di bulan-bulan ini sedang tidak baik dalam artian suhu dingin mendadak itu selalu ada jadi untuk mengantisipasi kesehatan si ikan saya pakai heater 24 jam ini adalah keramik keramik yang saya kotong saya ukur sesuai dari ukuran akwarium ini fungsi keramik ini keramik saya balik posisinya untuk terkat lumut jadi lumut itu nanti tidak mudah lepas karena kalau lumut itu hidup di nempel di kaca itu gampang lepas atau gampang hilang kalau di apa keramik yang dibalik ini karena dia masih ada pori-porinya terus berbahan dari tanah ya berhitung dari tanah jadi untuk penguatan lumut itu lebih bagus tapi ini lagi progress belum penuh lumutnya karena baru juga kita setting nah ketika saya tidak memakai arut atas atau yang yang biasa dipakai teman-teman rollfish seperti filterasi output yang memakai apa namanya itu mushroom itu kan dia arut atas ya itu saya tidak pakai tapi saya ubah dengan arut berputar memakai settingan pusing tidak yaitu jadi ya coba tunjukin ini wave maker gantung hahaha saya gantung karena koknya ini udah nggak mau nempel hahaha ini saya gantung saya ukur semaksimal mungkin dan dia tidak terendam air 100% nah kenapa ya karena kalau ini terendam 100% otomatis arus dibawahnya itu sangat kencang terus tidak membawa udara nah kalau ini sekitar kurang lebih terendam 70% jadi masih ada udara yang yang kedorong ini tidak terlalu kencang tapi membawa eh apa mikrobubble nah nanti kita bisa lihat di sini mikrobubblenya sangat tipis dan sangat banyak nih coba kita lihat di sini kelihatan nggak nih mikrobubblenya tipis banget tipis banget jadi kayak menyerupai debu saking tipisnya mikrobubble nah ini saya apa saya buat karena arus dari dari samping melingkar melingkar mengikuti apa akuarium itu ikan juga enggak ke bawah arus dan dia lebih santai ada arus tapi ikan ini tidak melawan dia santai banget ya kan ikan santai sampai beraknya panjang aja nggak putus hahaha ini wave maker wave maker yang membantu saya untuk membuat arus kecil dan mikrobubble tanpa menggunakan jadi seperti itu jangan minder dengan fasilitas apa yang kalian punya tapi tetap semangat walaupun maksimalkan fasilitas kurang bagus atau tidak sebagus teman-teman yang lainnya maksimalkan perawatan semakin cintai ikanmu semakin hasilnya luar biasa karena kita pengen mencoba apa eh perlengkapan atau fasilitas sederhana namun hasil groomingannya luar biasa ternyata bisa teman-teman bisa meniru bila ini bagi teman-teman bermanfaat bisa ditiru tapi hasil yang disini nanti kita buatkan konten kita lihat kita lihat güzel misi keturUT ini sekali ale bu Terima kasih telah menonton!